Dulu ini mau terimpian waktu SMK, berarti apa yang kita impikan bisa aja Allah itu sudah menyiapkan yang lebih baiknya Kang-nya? Iya, yang lebih baik. Spesifikasi mekaniknya harus cewek Kang? Harus cewek. Yang pendidikan? Yang montok sih. Menambah kendaraan, iya tapi bukan motor gitu. Berdampad, berdampad nih. Iya, tukar cuci cewek. Nanti montir cewek. Ada apa lagi nih, ada apa lagi nih yang nanti open rekrut, open rekrut? Editor cewek. Editor cewek. Sahur di sini, tinggal aku duduk, tinggal istri yang... Berarti sekarang lagi mencari juga buat yang menemani di rumah ini. Iya. Rencana ngisinya kapan Kang? Setelah nikah lah biar... Setelah nikah? Iya. Berarti udah ada planning nikah, kira-kira kapan nih? Oke guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Apa kabar kalian? Semoga baik-baik saja dan makin banyak rezekinya. Amin. Balik lagi bersama aku Daniel Malik. Dan kelihatan kan di belakang ini udah ada nama siapa? VM Ngeka. Kebalik ada kamera, aku pakai kamera depan. Jadi gak kerotet. Dan nih, aku di sini ada bersama sang empunya rumah. Ada Akang MV. Kang, pun terkiri. Nih. Jadi ada Akang MV, ada Fadel Sky, si babang otot. Kalian kalau misalkan ke D, pasti lihat dia. Dan ini openingnya beda banget sama orang-orang. Orang-orang kan dari bawah kita dari rooftop dulu. Lihat dong. Pemandangannya. Luar biasa. Bener-bener di atas banget. Ini asri banget lah. Pohonnya masih banyak. Bener-bener masih banyak pohon. Jadi masih segar, masih enak. Dan sekarang udah jam 5 juga. Jam 6, hampir jam 6. Hampir jam 6. Udaranya sejuk, enak. Kedepan lah biar seru. Kedepannya? Iya. Oke nih. Ini kan tadi kebalik ya. Ini udah bener nih kameranya nih. Ada Akang, Fadel. Ini kita lihat ke sininya dulu. Ini ada di bawah, nanti kita lihat. Ada ruangan lagi. Nah. Dan ini semua atapnya tuh didak ya Kang? Disebut nyatanya. Iya, didak. Didak. Jadi ini kita naik ke genteng tuh bener-bener gampang banget. Bener. Entah genteng atau apa sih yang gini disebutnya. Aku nggak tahu. Ini pokoknya yang terbaru udah. Jadi ini awet. Iya terbaru ya. Dan diinjek juga nggak bakal patah. Eh Kang, seriusan. Iya. Soalnya ini kuat, tak. Kang. Belum dipakai udah bocor nanti Kang. Anjay. Enggak. Bener-bener. Oh ini ada flying fox juga Kang. Ini flying fox. Iya, ada flying fox juga guys. Lihat guys. Ke sana, ke bawah. Edakin. Bener-bener luar biasa sekali view-nya. Enak dan parah. Enak. Kita deket pesantren juga. Oh ini pesantren ini? Iya, jadi setiap jam 7. Abis isa lah. Gaji. 30 menit ada suara ngaji. Wih, Masya Allah. Barokah lah ya. Lingkungannya enak ya. Bener. Lingkungannya bersih, sehat. Bener-bener. Yuk. Lihat kedepannya kali ya. Kedepan. Mau lewat sini? Eh, bisa emang. Bisa. Jangan parkur. Jangan parkur Kang. Udah, udah. Cari aman. Bener-bener dia yang punya rumah. Malah gue yang sakut dong. Kang. Kang. Balik, balik. Anjay, beneran dong. Beneran dong. Ayo. Ah, bener-bener sih Kang. Ini ada pagar juga. Ada pagar. Ini berarti. Ini Kang. Rooftopnya gitu di sini. Iya, tapi ini mau ditutup, Pak. Kalau mau ditutup? Oh, digentengin lagi ya. Oh, jadi kalau kehujanan masih aman ya? Iya. Jadi ini rencana buat base camp anak-anak gitu. Wih, mantap ya. Barokah lo memikirkan anak-anak, teman-teman. Karena anak-anak pasti race-nya ya. Ada yang ngerokok, ada yang apa, ngebala lah. Karena kalau di atas, berisik tetangga nggak kedengeran gitu. Iya, bener-bener. Jadi mending di atas, terus kebuka. Jadi enak ya. Suasananya juga sejuk. Mau ngerokok tinggal ngerokok. Betul. Nggak ngerusak ke AC nggak apa. Betul. Mudernya lebih enak nih. Lihat. Kalau ini rencana kayak kursi, meja, kayak mini-mini cafe gitu, A. Oh, iya bener. Di sini. View-nya bener-bener. Pohon, pohon. Masih enak. Iya. Tuh, di sini tanahnya. Oh, berarti pesantren sebelah sana ya? Iya, pesantren. Pesantren di sana. Pesantren, guys. Enak kan. Varel Sky, gimana pendapat anda? Gua sangat kagum ya. Dari karir YouTube gitu. Gimana, gimana, gimana? Gua tadi tuh mikirnya gini. Dari karir YouTube digital. Istilahnya profesi. Profesi yang emang baru ada di era-eranya kita-kita ini ya. Iya. Bisa ngasilin kayak gini loh, maksudnya gua. Alhamdulillah sih. Alhamdulillah sih. Alhamdulillah loh. Guri loh. Dan maksudnya bener-bener kalau misalkan kita niat dan fashion kita di situ. Bisa, bener. Berdoa juga. Tips entry, Kang. Kenapa bisa sampai seperti ini? Apa ya? Maksudnya banyak yang pengen juga. Mungkin ya doa orang tua juga iya. Gitu. Faktor X-nya gitu ya. Bener. Apalagi, nggak tahu deh. Tapi emang gua salutnya konsistensi akang MV ini. Ya. Itu yang bisa kita contoh lah maksudnya. Tuh. Dan gua masih dari tadi mikir. Dari YouTube dan lain-lain bisa. Ini gua lagi injek nih sekarang nih ya. Dua lantai bahkan mau nambah lagi. Tiga loh. Ini duit AdSense sih. Biasa nih. Duit AdSense. Guri loh. Maksudnya. Kita ke bawah. Kita liat-liat ya, Kang. Iya. Oke guys. Jadi sekarang udah di depan rumahnya nih. Mefah sekali ya. Luar biasa. Ini bawahnya. Ini jam. Lantai satu. Lantai dua. Tuh. Lantai tiga. Jadi tadi kita turun lewat sana. Flying Fox. Siakang. Mau nge-lapur dengan presiden. Kita subscriber. Kita keliling Kang. Boleh. Kita tadi dari atas ya. Langsung pindah ke bawah ya. Apadel. Ini Apadel mulai kerja dari tadi. Nganggu dia. High produktif. High produktif. Oke. Sorry nih kalau kita likingnya. Ada mobilnya juga nih. Gantung sih. Grand Max. Aku pengen review Grand Max-nya sih. Iya nih. Cuman mungkin besok kali ya Kang ya. Boleh. Di extreme ya. Di extreme kan ya. Karena emang tertarik sih. Lihat Akang kemana-mana bawa Grand Max. Enak banget gitu ya. Touring teh. Jadi bawa motor iya. Bawa mobil iya. Jadi paling jauh kemana sih kan. Berarti kan Grand Max prestasi. Ke Bali. Anjay. Motor lu pernah ke Bali nggak? Pernah. Untung pernah. Kalau nggak gue bully lu. Gue mau nanya nih Kak. Oke. Ketika lu nyetir sendirian ke Bali. Itu biasanya apa yang ada di kotak lu gitu. Apa yang lu pikirkan pada saat lu nyetir sendirian. Kan nggak ditemenin ayang gitu ya. Biasanya kan. Waktu sama Bang Cimon. Oh Bang Cimon. Oh iya. Kita ngobrol sih. Ngobrol. Ngobrol percewean gitu. Iya. Kan sama Duda dan jomblo. Wah. Bang Cimon Duda. Iya. Gue baru tau lagi. Waduh. Gue baru tau. Iya. Oh jadi duo-due single. Duo single ya. Dua single. Sedang saling curah. Saling curah. Oke. Kita lihat. Lihat-lihat di story garasinya udah livery baru nih Kak. Udah. Nge lepak garasi dulu kali ya. Come on. Come on. OZ nih katanya OZ nih. OZ racing. Nggak. Ini apa nggak tau udah. Ini rotobox. Ini rotobox. Ini rotobox karbon ya. Roto box. Ini roket bunny kayaknya. Iya ini roket bunny. Tadinya nggak mau di modip. Cuman ada yang nawarin yaudah. Oh iya. Gasket ya. Selagi ada kenapa nggak gitu ya. Iya. Nah ini garasinya. Ini garasinya. Tiga. Dua. Satu. Anjay. Motor nggak berapa nih Kak? Kayaknya sih. 8 deh. Belak 4. Motor 8 ya. 4 iya. 8 sampai sini mungkin. Ini juga motor baru ya. Oh iya ini. GSX 1500. Seribu. Tapi belum makan dia. Belum makan gak saya. Iya. Seribu belum makan. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Saya bagian megang kameranya. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Kenapa akhirnya memutuskan untuk beli GSX 1500 ini? Karena. Dulu ini motor impian waktu SMK. Oh dulu motor impian. Wih. Berarti apa yang kita impikan. Bisa aja Allah itu sudah menyiapkan yang lebih baiknya Kangnya. Iya. Yang lebih baik. Dulu kan di eranya 2017 kan Suzuki Satria Epo kan. Betul-betul. Sebelum sekarang dealer Suzuki jadi Miksu ya. Sekarang Suzuki udah pernah jadi Miksu. Iya. Ini garasinya. Berarti mobil cukup lah ya. Mobil 2 cukup. Motor juga masih masuk. Tapi kayaknya mobil disitu 1. Disini motor cukup. Oh mobil di belakang ya. Iya. Disini 1. Oh. Buat servis-servis. Oh berarti buka bengkel sendiri Kang. Pribadi sih. Anjay. Pribadi. Yuk yang mau buka. Open rekrut. Open rekrut. Buat montirnya Kang nih. Mekanik cewek montok. Mekanik. Mekanik. Boleh. Dasar kesini. Oh jadi. Spesifikasi mekaniknya harus cewek Kang. Harus cewek. Berhijab gak? Yang montok sih. Hijab gak? Harus. Harus hijab juga gak? Enggak. Kan mekanik. Oh mekanik. Buat mekanik. Apakah bakal kayak disini turun Kang. Dari mekanik. Jadi. Oh gitu ya. Istri. Apakah ada. Skema-skema seperti itu. Atau gimana nih. Kenapa nyarinya harus cewek Kang. Karena apa ya. Biar aja. Penyegaran. Penyegaran aja sih. Jadi. Resep gitu ya. Liatin motor service tuh. Enakin. Iya. Oke. Ada kepikiran nambah motor gak Kang. Enggak. Enggak. Udah. Udah cukup. Kalau buat tahun ini sih enggak. Oh. Enggak. Tapi ada kemungkinan ya. Nambah kendaraan. Iya tapi bukan motor. Oh berarti. Roda empat nih. Buat ngisi disini. Iya. Gering. Kita doakan. Kita doakan. Nah ini rencana mau dibikin steam. Cuci motor. Panca ya. Oh. Disini mau ada steam disini. Iya. Nanti ada orangnya apa lu sendiri. Mungkin ada. Kan soalnya. Kita kalau tinggal disini. Bakal ini asisten. Oh. Anjay. Ceme juga. Wah cewe sih muram disini asistennya Kang. Tukan cuci cewek. Nanti montir cewek. Ada apa lagi nih. Ada apa lagi nih. Yang nanti open rekrut. Open rekrut. Editor cewek. Editor cewek. Bener bener elangnya. Assalamualaikum. Oke. Oke. Ini berarti. Ruang tamu ya Kang. Iya ini ruang tamu. Ruang tamu. Iya. Masih kosong. Ini berarti pertemuan nanti bisa jadi. Antara calon istri. Bisa jadi disini. Atau bapak istri mungkin. Bapak istri mungkin bisa jadi disini. Udah ada belum calonnya Kang. Belum ada. Aduh. 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 Masih hati. Kita doakan. Kita doakan guys. Amin amin. Ini kamar buat cewek yang mana lagi Kang. Ini buat bagian apa nih. Enggak. Ini kamar tamu ini mah. Oh ini kamar tamu. Misalnya kalo Adandi orang bandung kesini. Nginap disini. Oh. Udah include helm. Enggak. Enggak. Dikasih helm juga. Enggak. Oh jadi tamu disini. Iya. Gila. Tamunya khusus cewek nggak? Atau cowok bisa? Cowok bisa. Oh cowok bisa lah. Kirain. Ini tamunya dikasih AC mau betah ini mah. Sebulan bisa kali Kang nabung disini Kang. Bukan siapa. Lumpang itu. Ini apa nih pintu nih Kang. Ini kamar mandi. Oh ini toilet. Oh iya iya. Kamar mandi. Oh ini tim dayung nih. Pura-pura gatu. Padahal tadi kita bodoh disitu deh. Dasar ya mo. Biasalah kita ngonten-ngonten gini lah ya Pak ya. Padahal kita. Tadi bodoh disitu padahal. Ini buat koi koi koi. Iya. Ini enak sih ruang-ruang terbuka kayak gini. Bikin udara adem ya. Iya bener. Ini nggak pengep. Udara adem dan ini juga kayak kaca gitu. Kita bisa ngeliat walaupun ditutup. Oh iya ini kaca ya. Ini rencana mau isi ikan gurame piranha atau? Ikan apa ya? Ikan sepatu. Cupang apa ikan cupang. Gimana ikan cupang? Aduh tapi disini fix. Gak tau lu isi ikan. Ikan? Ikan. Ya ikan. Aduh lu pikir mau isi apa? Ditanya fix lagi diisi apaan. Bener-bener lupa. Ini ruang makan berarti kan? Iya ini ruang makan. Ruang makan. Oh berarti nanti sahur disini. Iya nggak? Sahur disini. Tinggal aku duduk. Tinggal istri yang. Anjay. Oh istrinya diliatin doang. Enggak dipeluk dari belakang sambil masak ya. Harusnya ya. Ini buat ninyuh. Ini kalau misalkan abis makan ini. Abis apa? Cuci tangan. Cuci tangan. Mandi wajib bisa nggak disini? Emang mandi wajib abis ngapain? Kan belum nikah. Kan belum nikah. Iya iya iya. Bisa jadi coi. Aduh Allah. Nah ini lantai 2 nya. Nah iya. Ini lantai 2. Ini tempat apa kan? Buat ruang TV juga? Ini kayaknya kayak sofa sih ini disini. Oh buat nyantai doang ya disini? Iya buat nyantai. Ngumpul-ngumpul berarti di bawah? Ngumpul-ngumpul. Buat temen di atas ada. Oh yang temen yang tadi awal kita ya? Iya. Disini juga bisa sih nanti. Ini buat tempat apa nih? Ini kayak minibar gitu ah. Oh minibar? Anjay. Apa aja nanti kan? Nyiapin apa aja nanti kan? Nutrisari. Oh iya. Minibar halal ya? Iya nih. Minibar halal. Minibar. Coba bang padahal mesen. Coba ya gue. Kawakawa. Ajay kawakawa. Ini buat naik kan bang? Buat naik nih. Buat naik ya? Kalo dopingannya sama ini? Iya dopingannya ini. Kacau, kacau. Ini kacau. Ini meja apa ini? Ini. Meja makannya setengah ini kan? Oh iya. Meja makan ini. Oh mumbang ini. Mumbang ini. Mumbang ini. Mumbang ini. Mumbang kena mata. Samian kali ya Samian. Iya. Oh ini keliatan ya kedepannya. Iya. Oh enak gitu ini. Wih gila. Iya sih buat kumpul emang lebih enak terbuka gini ya? Iya. Terbuka ya? Tidak ada ruangan outdoor ya? Enggak. Tadinya mau pasang tangga. Cuman lo makan tempat ya. Tadi gue sarani ya. Ini jalan garasi ini. Yang pengadam kebakaran aja sih. Biar tinggal turun gitu ya? Oh gitu ya. Lalu telat Samori. Buru-buru set. Akang baru bangun dari sana dari kamar. Lari, cuci muka. Lompang dari sini. Oh iya iya iya. Nah ini kamar mananya unik Kak. Kenapa? Kenapa? Aku kan nggak biasa duduk di WC duduk gitu. Oh close up duduk? Iya. Jadi ini kalau mau mules kesini. Ohohohoho. Ini khususnya Makang gitu? Iya. Yang mana nggak kepake. Ini sampe tuh nggak liat sini? Sampe tuh. Kalau lapar, keluar isi langsung. Ini kamar siapa Kak? Ini kamar pribadi di sini. Wih, kamar pribadi nih. Wah warna biru ya? Iya. Emang lu sebenernya suka warna biru dong? Iya sih. Suka warna biru. Mas suka warna biru ya? Oke. Nah ini nih. Ini nggak balik kepake kayaknya. Ini nggak balik pake? Iya. Lebih nyata. Wih, malah kamar mandi yang di kamar sendiri nggak kepake ya? Enggak. Pakainya di sana kayaknya deh. Oh ini buat bathtub ya di sini ya? Buat apa tuh bathtub? Biar banyak gaya. Biar gaya apa? Mandinya atau apanya? Mandinya lah. Bisa duduk bisa tidur gitu? Betul. Oh iya iya. Paham banget. Ini bakon utama berarti ya? Iya ini bakon utama. Wih. Enak nih. Tuh mobil ada Andi kelihatan. Iya mobil kelihatan. Terus nanti pemandangan pesantren berarti ya Kang ya? Iya. Ada Cicak juga nih. Apa kabar Cicak? Wih. Cicak-cicak. Tuh. Kadang suka ada burung kalo siang. Iya burung pit gitu. Mampir nggak? Kadang masuk kesini. Masuk ya? Keluar ada keleluar? Oke guys. Jadi tadi kita abis keliling-keliling sama Afadel. Sama Akang juga. Oke. Dan luar biasa sekali ya rumahnya ya. Tapi ini termasuk rumah impian Akang tuh? Iya kayaknya sih termasuk. Kayaknya? Soalnya dari kan awal bikin rumah kan nggak ada niat bikin rumah gitu. Oh gitu ya? Orang tua yang pengen gitu. Oh jadi bikin rumah itu karena keputusan orang tua. Karena orang tua. Orang tua kayak pengen udah lah rumah dulu gitu. Daripada beli mau motoran, mau mobilan gitu. Ya udah deh ikutin kata orang tua. Bener. Karena kata orang tua itu uang itu mending nyangkrung. Ibaratnya nyangkrung itu kayak ada gitu. Tanahnya. Kalau motor kan ibaratnya kita tiba-tiba ilang atau gimana. Kan nggak ada yang tau. Iya iya. Tapi kalau tanah itu pasti ada selalu dan harganya naik terus. Investasinya kayak gitu. Mungkin ya? Tapi bener sih. Oh bener ya? Ketika kita punya rumah ya udah plong gitu. Iya iya iya. Nggak ada apa yang harus dicapai lagi gitu. Jadi dari orang tua kirain tuh karena Akang udah pengen kejenjang yang lebih serius. Karena wih mau menikah nih harus punya rumah. Bukan kayak gitu ya? Nggak. Itu orang tua sih. Ya udah. Dan ini juga modelnya ya kepengen orang tua. Oh ini mudah orang tua? Wih Masya Allah anak yang berbak. Udah pernah dipakai tidur? Belum. Orang tua juga belum dipakai tidur? Baru tukang. Karena belum open house sama belum syukuran gitu. Oh jadi nungguin syukuran dulu. Syukuran baru dipakai rumahnya ya? Baru ditinggalin gitu. By the way emang isi-isinya juga belum adanya Kang ya? Belum. Rencana ngisinya kapan Kang? Rencana? Coba kita kesini biar keliatan rumahnya guys. Iya iya iya. Tuh. Rencana ngisinya kapan Kang? Setelah nikah lah biar. Setelah nikah? Iya. Di albar istri gitu. Belarti udah ada planning nikah kira-kira kapan nih? Planningnya aja dulu. Tadinya mau secepatnya cuman kan kandas yaudahlah nanti aja dulu gitu. Oh belarti sekarang lagi mencari juga buat yang menemani di rumah ini. Iya. Target berapa tahun lagi Kang? Target berapa ya? 26 lah ya. 26 sekarang 25? 25. Wih tahun depan 2025 Akang nikah. Aamiin. Kita doain aja doain ya yang terbaik buat Akang. Betul. Aamiin. Oke Kang terima kasih banyak. Siap adanya juga. Udah boleh main kesini. Sukses selalu. Jauh-jauh dari Bandung. Terima kasih loh. Aku bener-bener dadakan Kak Kang karena lagi di Jakarta. Kang lagi di Jakarta nih. Nyantai nggak ngontain yuk. Terus kata Kang boleh ayo main aja langsung ke Bukasi. Kebetulan kalau setelah Sanmori hari Senin Selasih itu selalu di rumah. Oh itu emang jadwal nyantai? Oh. Karena kan pas Sanmori kadang dijadiin 3 part. Oh iya jadi udah punya stock shoot ya? Tinggal ngedit, ngedit upload. Udah aja. Oh iya iya beneran. Gitu. Jadi kalian buat yang mau main ke rumah Kang. Senin Selasa Rabu. Buat perang tertentu ya. Iya. Iya. Oke. Terima kasih Kang. Sukses selalu buat kita semua. Fadel. Fadel Sky. Akang MV. Nanti kita lanjut besok kalian buat review Grand Max-nya. Karena sekarang udah balong. Kata-katanya dong hari ini apa Kang? Boleh. Kata penutup Kang? Kata penutup. Mantap. Oke. Oke semuanya apa baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Waalaikumsalam.